Pena Wasiat Jelit 24 Pengemis tua, kau mengatakan kandang macan paling berbahaya, apakah macan-macan dalam kandang itu bisa keluar untuk melukai orang? Kalian dibilang cuma macan itu bisa keluar untuk melukai orang saja, hal mana justru bukan sesuatu yang aneh, maka aku pikir sudah pasti persiapan mereka bukan hanya sampai di situ saja. Dalam kandang macan, isinya melulu macan, kalau bukan macan yang diandalkan, memangnya masih ada apa lagi? Aku tidak tahu, cuma aku yakin di dalam kandang macan itu sudah pasti terdapat cebakan lain yang menakutkan. Menurut keterangan dari Titian Hua, tempat yang paling menakutkan dalam Kebon Raya Ban Hoawan ini bukan kandang macan, melainkan empang ikan leihi. Walaupun empang ikan leihi berbahaya, tapi harus mempunyai suatu syarat mutlak kata Tanti Yang Kim. Syarat apa? Seng korban musti tercebur dulu ke dalam air. Itu berarti asal kita tidak terjatuh ke air, mereka pun tak akan mampu untuk melukai kita. Tapi aku percaya mereka pasti mempunyai care untuk mendorong kita masuk ke air. Apa caranya? Soal ini aku juga kurang terang, pokoknya Kebon Raya Ban Hoawan ini meski sepintas lalu bagaikan tempat rekreasi yang berpemandangan sangat indah, tapi sesungguhnya tempat ini merupakan suatu tempat yang berbahaya sekali. Sementara pembicaraan masih berlangsung, mereka sudah tiba di luar kandang macan. Yang dimaksudkan sebagai kandang macan adalah sebuah pagar kayu yang tingginya satu kaki lima depa, membentuk gerakan lingkaran menurut keadaan medan di sana dan memisahkan antara bagian dalam dan bagian luar dengan sederet pagar. Tanah di dalam pagar kayu itu sangat luas, paling tidak juga mencapai dua bau, itu berarti tempat bergerak macan-macan tersebut cukup luas dan lebar, karenanya macan yang ada dalam kandang semuanya kelihatan angker dan menyeramkan. Begitu besar kandang itu dengan begitu banyak macan yang berada di situ, tapi anehnya tak nampak sesosok bayangan manusia yang berada di situ. Beg, BWE berdiri di luar pintu pagar sambil menengok ke dalam, kemudian pelan-pelan berkata, Tanheng, apakah kau telah menyaksikan sesuatu? Aku si pengemis tua sedang berpikir, mengapa di dalam kandang itu tidak nampak tempat khusus untuk memberi makan macan-macan itu? Siawte juga sedang merasa curiga, agaknya harimau-harimau ganas itu seakan-akan tak pernah diberi makanan saja. Diam-diam Tan Tiang Kim mencoba untuk menghitung jumlah binatang buas itu, ternyata jumlahnya mencapai 18 ekor. Dengan perasaan terperanjat dia lantas berpikir. Seekor harimau saja membutuhkan makanan yang besar sekali porsinya, apalagi 18 ekor sekaligus, mungkin membutuhkan beberapa ekor kambing sehari, wah lama-kelamaan bisa bangkrut kalau begitu terus. Setelah itu Pek Wee juga sedang berpikir, jika harimau-harimau itu diberi makanan, sudah pasti akan tampak sisa-sisanya di sana, tidak mungkin tempat semacam itu bisa dibersihkan setiap hari, tapi anehnya mengapa di situ tiada sisa makanan yang tertinggal. Dalam pada itu, harimau-harimau ganas dalam kandang itu pelan-pelan sudah berkumpul menjadi 1, 18 ekor harimau dengan 36 buah matanya bersama-sama ditujukan ke tubuh beberapa orang itu dengan garang. Sinar metu harimau-harimau ganas itu hampir seluruhnya memancarkan sinar lapar dan bengis yang cukup menggidikan hati siapapun yang melihatnya. Tan Tiang Kim dan Pak Bwee adalah orang-orang yang sudah seringkali melakukan perjalanan di dalam gunung mereka pun sudah punya beberapa kali pengalaman berjumpa dengan harimau, akan tetapi setelah menyaksikan sinar metu dari harimau-harimau tersebut, bergetar juga perasaan mereka berdua. Sebab sinar metu dari harimau-harimau itu adalah sinar metu harimau kelaparan yang siap menerkam mangsanya. Malahan mereka yang tidak berpengalaman dalam soal harimau pun segera timbul juga perasaan bahwa harimau-harimau tersebut tidak bermaksud baik setelah menyaksikan keadaan itu. Saudara Pak, sekarang aku mengerti dengan care apa mereka memberi makan kepada harimau-harimau itu kata Tan Tiang Kim kemudian. Bagaimana caranya? Baheng seandainya mereka gunakan sebuah kerangkeng besi yang di dalamnya telah diberi makanan, lalu masukkan kerangkeng tadi ke dalam kandang macan, Bukankah macan-macan itu akan berebut masuk ke dalam kerangkeng itu? Betul, setelah memberi makan kepada harimau itu dan tempat dalam kandang dibersihkan, kerangkeng besi itu bisa didorong masuk lagi ke dalam kandang dan melepaskan penutup kerangkeng itu. Dengan demikian tempat di sini tidak akan dijumpai jejak apa-apa lagi. Aku rasa tak usah musti memakai kerangkeng besi, sebuah kerangkeng dari kayu saja sudah lebih dari cukup eh. Entah kerangkeng apa yang mereka gunakan, aku rasa care itu sudah tak berakal salah lagi. Bukankah engkau masih melihat apa lagi? Agaknya macan-macan ini seringkali makan manusia, maka begitu melihat ada manusia, mereka lantas menunjukkan selera dan napsu yang besar sekali. Betul. Di sinilah letak keseraman dari kandang macan, sekarang macan-macan itu sudah mulai lapar, agaknya mereka siap menerkam kita setiap ada kesempatan. Seandainya dalam keadaan seperti ini secara tiba-tiba muncul satu orang saja untuk membuka kandang tersebut, macan-macan itu sudah pasti akan menerkam kita dengan penuh napsu. Lo Ciam Pua, kata Teng Cuan, seandainya ke-18 ekor macan itu muncul bersama dari dalam kandang, sanggupkah kita untuk menghadapinya? Sulit untuk dikatakan, seandainya kita seorang harus menghadapi seekor macan, bagaimanapun ganasnya macan itu aku yakin kita masih sanggup untuk menghadapinya, jika kita berlima harus menghadapi 10 ekor macan, entah bagaimana akhirnya, kita pasti ada yang terluka, sebaliknya jika 18 ekor macan itu menerkam bersama, di antara kita pasti ada beberapa orang yang terluka parah. Tan Ciam Pua, betulkah ke-18 ekor harimau itu semuanya ganas? Agaknya ucapan tersebut belum selesai diucapkan, mendadak ia tutup mulut dan tidak berbicara lagi. Kalau memang begitu, lebih baik kita cepat-cepat tinggalkan tempat ini, kata Pek Hang. Andai kata mereka ada maksud untuk menyerang kita dengan macan-macan itu, aku rasa terlambat sudah buat kita untuk pergi meninggalkan tempat ini. Mendadak terdengar suara aman macan yang mengerikan hati berkumandang memecahkan keheningan. Seekor harimau mengaum, harimau-harimau yang lain pun turut mengaum, maka dalam waktu singkat suasana di sekitar tempat itu diliputi oleh suara oman harimau yang saling bertaut sahutan. Berada dalam keadaan begini, sekalipun Tan Tiang Kim berpengalaman amat liai, tak urung dibuat tidak tenteram juga oleh suara oman macan yang amat hebat itu. Pak Hang dan Teng Cuan sekalipun tanpa terasa segera meraba gagang pedang masing-masing. Dengan kening berkerut PBWE berkata, auman harimau itu bersahut-sahutan, tampak mia binatang-binatang buas itu siap melakukan suatu tindakan, kita mesti berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang tidak diharapkan. Betul kata Tan Tiang Kim sambil mengangguk, jika pintu yang dibuka hanya satu, kita harus manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, Tapi kalau pintu kandang yang dibuka sangat banyak sehingga kita tak sanggup membendungnya, sudah pasti ke-18 ekor harimau itu akan keluar dari kandang bersama, akibatnya beberapa orang di antara kita pasti akan menjadi korban. Tan Heng, bagaimana kalau kita hadapi dengan kecerdikan tanya PBWE? Mungkin korban yang jatuh akan lebih sedikit. PBWE segera memperkeras suaranya seraya berseru. Kalau begitu dengarkan baik-baik, jika harimau-harimau itu keluar dari kandang nanti, kira harus mencari akal untuk menyumbat pintu kandang yang terbuka. Kemudian sekuat tenaga menyerangnya sampai mati, adapun kepandayan yang kalian miliki, pergunakan semua tanpa ragu-ragu, baik itu senjata rahasia maupun senjata tajam. Setelah berhenti sejenak, terusnya. Andai kata harimau itu sudah keluar dari kandang, maka kalian jangan sekali-kali menghadapi dengan kekerasan, tapi pergunakanlah sedikit kecerdasan. Auman harimau yang keras dan menggetarkan sukma masih berkumandang terus, suasana begini semakin menciutkan perasaan setiap orang yang berada di sana. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Tapi anehnya pintu kandang tiada yang terbuka, sedangkan kawanan harimau itu pun tak ada yang menyerbu keluar dari sana. Mendadak terdengar serentetan suara aneh yang sangat rendah bergema dari balik auman harimau tersebut Mendengar pekikan suara aneh tadi, auman harimau yang bersahut-sahutan itu segera berhenti sama sekali Suasana di dalam kandang harimau itu pun pulih kembali dalam ketenangan seperti sedia kala Tapi rombongan harimau itu belum membubarkan diri, mereka masih berkumpul menjadi satu Sambil mengawasi kelompok manusia di luar kandang Rupanya harimau-harimau di dalam kandang ini sudah mendapat pendidikan yang ketat-kata Tantiang Kim Dengan dingin, berada dalam kendali orang lain, aku rasa lebih susah lagi untuk dihadapinya Anehnya dari empang ikan leihi kita sudah sampai di kandang macan, kenapa mereka belum juga turun tangan, kata pekwe Belum sampai waktunya Pekwe berpaling dan memandang sekeliling tempat itu, lalu katanya Agaknya kandang macan ini letaknya berada di paling belakang dari kebun Raya Banhoawan Kalau mereka belum juga turun tangan, lantas mereka bersiap-siap akan turun tangan di mana? Mereka sedang menunggu Belum lagi ucapan tersebut diselesaikan tiba-tiba terdengar seseorang berkata dengan dingin Kebun Raya Banhoawan adalah tempat tinggal jago lihai, kalian berani memasukinya berarti kalian harus mati Suara ini seakan-akan datang dari suatu tempat yang sangat jauh, Tantiang Kim hanya bisa menentukan arah datangnya suara tersebut Tapi tidak melihat dari mana orang itu berbicara Kontan saja Tantiang Kim merasakan hatinya bergetar keras, tapi mimik wajahnya masih tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa Setelah menarik napas panjang, serunya Jago lihai dari manakah yang telah memberi petunjuk? Kenapa tidak segera munculkan diri? Suara yang dingin menyeramkan itu kembali berkumandang Tantiang Kim, apa sangkut pautnya antara urusan Bu Hek Bun dengan perkumpulan Kepang? Kenapa kau mencampurinya? Siapakah yang tidak tahu kalau Kepang dan Bu Hek Bun mempunyai hubungan yang akrab? Apanya yang mesti diherankan? Suara yang dingin menyeramkah tadi berkata lagi A-A-A-I Titik loh menjadi agak menyesal dan sedih apa yang mesti kau sesalkan? Bagaimanapun juga kau mempunyai nama yang cukup tersohor dalam dunia persilatan Bila hari ini mesti mampus dalam Kebon Raya Banho Awan Bukankah hal itu merupakan suatu peristiwa yang patut disesalkan? Aku si pengemis tua sudah hidup 60 tahun lebih Masa hidupku sudah cukup panjang Sekalipun harus mati di sini hari ini Bagi aku si pengemis Tuk Ma'ah bukan terhitung sesuatu peristiwa yang pantas disesalkan Sementara itu Tantiang Kim sudah tahu kalau suara tersebut berasal dari puncak pohon pek yang tinggi besar di sebelah barat kandang macan itu Daun pohon itu sangat rimbun dan lebat Sehingga sukar untuk dilihat dimanakah orang itu menyembunyikan diri Tapi Tantiang Kim adalah seorang jago kawakan yang sudah lama sekali berkelana dalam dunia persilatan Meskipun terkejut di dalam hati, namun di luar ia cuma tertawa dingin Besar amat bacotmu serunya Tantiang Kim kata suara dingin itu dengan nada menyeramkan Tampaknya tidak sedikit jumlah anggota Kepang yang berdatangan pada hari ini Anggota Kepang tak terhitung jumlahnya yang sudah mencapai ribuan orang Dapatkah kau lihat berapa banyak jago kami yang telah berdatangan hari ini Tantiang Kim suara yang dingin itu kedengaran agak marah Sungguh tidak beruntung lohu harus melihat dirimu lebih dulu Tanda petik Melihat aku kenapa melihat kau bakal mampus Tantiang Kim segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 sayang sekali, aku masih segar bugar Tidak terdengar ruara jawaban lagi Agaknya orang itu sudah pergi meninggalkan tempat itu Tantiang Kim mendehem berat, kemudian serunya lagi Saudara, kalau toh kau berani membentak dan menegur aku Tantiang Kim Kenapa tidak berani untuk menampakkan diri? Sekalipun sudah diulangi beberapa kali Ternyata tidak terdengar juga ada orang yang memberi jawaban Pek, Bwee menghembuskan napas panjang Tampaknya mereka sudah pergi HMM Bangsat itu berlagak misterius Agaknya orang itu pun merupakan seorang jago kawakan Yang sudah seringkali melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan Belum sempat Tantiang Kim menjawab Tampak bayangan manusia berkelebat lewat Seorang manusia Berbaju putih sudah menampakkan diri di balik kandang macan itu Tampak orang itu melompat dua kali dengan menutulkan ujung kakinya di atas papan kayu itu Kemudian dengan enteng dan melampaui pagar kayu tadi dia melayang turun di hadapan Tantiang Kim mengawasi orang itu lekat-lekat Kemudian serunya dengan dingin Tampak si pengemis tua Yeaa Aku mendapat tugas untuk kemari mencabut selembar nyawamu Tiba-tiba Teng Cuan maju selangkah ke depan Kemudian serunya Sobat, kasar amat sikapmu Orang berbaju putih itu memandang sekejap ke arah Teng Cuan Kemudian tegurnya Siapakah kau? Aku Teng Cuan minggir kau dari situ Teng Cuan segera tertawa dingin Katanya Tan Ciam Pua adalah seorang yang sangat terhormat Tak nanti ia sudi bertarung dengan manusia macam kau Dengan cepat orang berbaju putih itu merabah gagang pedangnya Kemudian membentak keras Minggir kau Teng Cuan juga meloloskan pedangnya dari sarung Kau mesti menangkan dulu pedang dari aku orang si Teng sebelum bertempur melawan Tan Loh Ciam Pua Mendadak tampak cahaya tajam berkilauan di angkasa Sekilas bayangan dingin langsung membacok ke tubuh Teng Cuan Dengan cepat Teng Cuan menggerakkan pedangnya untuk menangkis traang Ia sudah membendung Serangan pedang dari orang berbaju putih itu Suatu pertempuran sengit dengan cepat berkobar dengan hebatnya Sepasang pedang saling menyambar bagaikan sambaran kilat Dengan cepatnya kedua belah pihak sudah berada dalam keadaan seimbang Dan siapapun tak sanggup mengalahkan yang lain Ilmu pedang Cing Peng Kiam Hoat yang diakinkan Teng Cuan Meski sudah mencapai kesempurnaan sebesar delapan bagian Tapi untuk menghadapi serangan gencar dari manusia berbaju putih itu Dia masih selisih satu tingkat Sekalipun demikian Setiap kali Teng Cuan sudah terdesak dan hampir menderita kekalahan Tiba-tiba saja muncul satu jurus tangguh yang segera merebut kembali keadaan yang berbahaya menjadi menguntungkan Jurus-jurus aneh yang digunakan itu semuanya amat lihai, ganas dan luar biasa Hal mana memaksa kemenangan yang hampir saja diraih orang berbaju putih itu secara tiba-tiba lenyap tak berbekas Dengan demikian, maka suasana pertarungan pun menjadi kalut dan tidak diketahui mana yang menang dan mana yang kalah Dalam waktu singkat ratusan gebrakan sudah lewat Tapi pertempuran sengit masih berlangsung terus dengan ramainya Menang kalah masih belum juga diketahui Tanti Yang Kim yang menjumpai keadaan itu menjadi sangat keheranan Dengan suara lirih dia berkata Saudara Pek, tak kusangka kalau ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat ternyata demikian lihai Dan luar biasanya, kejadian ini sungguh diluar dugaan aku si pengemis tua Pek, BWM mengerti jurus-jurus aneh yang sakti dan muncul berulang kali itu bukan jurus pedang dari ilmu Ching Pengkiam Hoat asli Melainkan merupakan jurus-jurus pedang ajaran dari Cu Siau Hong Cuma, beberapa jurus serangan itu sudah dilebur ke dalam ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat Jadi kalau dibilang jurus-jurus serangan itu pun merupakan jurus serangan dari Ching Pengkiam Hoat Hal itu pun tak dapat dianggap salah Berpikir demikian, pelan-pelan dia menjawab Selama banyak tahun belakangan ini, aku sudah keluar dari perkampungan Ingkwat San Cheng Jadi terhadap perkembangan dari ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat kurang begitu paham Sementara itu Tan Tiang Kim secara diam-diam telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk bersiap-siap Dia telah bersiap-siap untuk setiap saat turun tangan menolong Teng Chuan Walaupun begitu, tapi selama ini dia tak pernah turun tangan untuk membantu Perubahan jurus pedang yang dimainkan lelaki berbaju putih itu makin lama kelihatan semakin ganas Setiap jurus serangan yang dipergunakan rata-rata merupakan jurus mematikan yang dasyat dan penuh diliputi hawa pembunuhan yang mengerikan Untuk menghadapi serangan-serangan dasyat dari orang berbaju putih itu, Teng Chuan juga kelihatan makin lama semakin bertambah payah Sekalipun demikian, Teng Chuan justru makin bertarung semakin mantap Permainan pedang Ching Pengkiam di tangannya juga semakin kuat dan meyakinkan Kecuali di saat-saat yang amat berbahaya, dia baru menggunakan jurus aneh untuk menolong diri Boleh dibilang sebagian besar diat bertarung menggunakan ilmu pedang Ching Pengkiam Ketika ratusan jurus sudah lewat, tapi lelaki berbaju putih itu belum juga berhasil merobohkan Teng Chuan Hatinya mulai gelisah dan cemas sekali, peluh sebesar kacang mulai jatuh bercucuran membasahi wajahnya Gelisah dan cemas adalah pantangan yang terbesar bagi seorang jago pedang Dengan kemampuan permainan pedang yang dimiliki orang berbaju putih itu, sesungguhnya dia boleh dibilang termasuk jagoan kelas 1 Tapi anehnya ia tak mampu untuk mengendalikan pergolakan perasaan sendiri Tampak peluh yang membasahi kepala jago pedang berbaju putih itu, makin lama semakin banyak, agaknya perasaan hati orang itu sudah mencapai puncak ketegangan Tiba-tiba jago pedang berbaju putih itu berpekik nyaring dengan gusarnya, mendadak tubuhnya melejit ke tengah Udara, sekali meluncur ke angkasa, tubuhnya telah mencapai 3 kaki lebih dari permukaan tanah Kemudian setelah berjumpalitan 1 kali badannya berputar kencang, dengan kepala di bawah kaki di atas dia meluncur ke bawah Pedangnya diputar kencang menciptakan selapis bunga pedang yang sangat tebal, kemudian dengan cepatnya menyelimuti seluruh angkasa Itulah sebuah serangan kilat yang dasyat sekali, tubuh berikut pedangnya langsung menumbuk ke atas badan Teng Chuan Pek, BWS segera membentak nyaring Teng Chuan, jangan tegang, lohu akan membantu dirimu Di tengah bentakan keras, secara beruntun ia lancarkan 2 buah pukulan dasyat ke tubuh orang berbaju putih itu Teng Chuan sendiri pun damdiam menggertak gigi, sambil menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya Dia memutar pedang dan maju menyongsong datangnya ancaman tersebut Serangannya ini boleh dibilang merupakan suatu serangan yang mempengaruhi mati hidupnya Teraan terdengar bunyi benturan nyaring yang memekikan telinga bergema memecahkan keheningan Di antara percikan bunga api dua sosok bayangan manusia saling berpisah satu sama lainnya Di ujung pedang kedua belah pihak sama-sama terlihat noda darah yang berwarna merah kental Tidak terlihat bagaimanapun bentuk luka itu, tapi darah segar yang memancarkan keluar dari mulut luka itu bagaikan sumber matu air Luka Teng Chuan berada di atas bahu, darah segar pun telah membasahi separuh dari baju yang dikenakan Dengan langkah lebar perat hang segera memburu ke muka, lalu tegurnya lirih Nak, parahkah lukamu? Teng Chuan menggerakkan sebentar lengan kanannya yang mencekal pedang Setelah itu menjawab, untung saja lukanya belum sampai ke tulang, luka ini hanya luka di kulit saja Setelah menghembuskan napas panjang, dengan suara lirih terusnya Sunio, sebetulnya aku tak sanggup menghindarkan diri dari serangan tersebut Untung saja ada tiga jurus ilmu pedang penolong jiwa dari Xiaohang Suteh Dengan dileburnya ketiga jurus itu ke dalam ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat Sesungguhnya hal ini membuat kehebatan ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat berlipat ganda lebih dasyat Aku dapat melihat akan hal itu, persembahannya untuk Bu Hek Bun kami memang besar sekali Sahuk Pek Hang Seraya berkata dia merogoh sakunya dan mengeluarkan obat luka luar Kemudian turun tangan sendiri untuk membalut luka Teng Chuan di atas bahunya itu Teng Chuan orangnya lugu dan polos Ia tak pandai berbicara, meski hati kecilnya merasa berterima kasih sekali Namun di bibir tak sepatah katapun yang sanggup diucapkan keluar Sin Jud, Kui Meh, Tan Tiang Kim dan Pek Bu Hek telah berdatangan semua Mereka berempat masing-masing berjajar di sekeliling buh orang berbaju putih itu Mencegah seragapan kilat yang dilakukannya secara tiba-tiba Tiba-tiba orang berbaju putih itu melompat ke tengah udara Kemudian langsung melompat masuk ke dalam kandang harimau Tan Tiang Kim yang menyaksikan kejadian itu segera berkerut kening, serunya Hei, apa yang telah terjadi? Dia hendak mengumpankan diri untuk santapan kawanan harimau tersebut Kata Pek Bu Hek Sementara pembicaraan berlangsung, orang berbaju putih itu sudah menubruk masuk ke dalam kerumunan macan-macan kelaparan itu Mungkin bau amis darah dari mulut lukanya itu telah membangkitkan napsu makan harimau tersebut Terdengar rauman yang keras sekali, kawanan harimau itu segera menubruk ke depan dengan garangnya Jerit kesakitan yang memilukan hati berkumandang memecahkan keheningan di susul suara robeknya perut dan kulit badan manusia Dalam waktu singkat orang berbaju putih itu sudah dilahap kawanan macan itu sehingga tak sepotong badannya yang masih tersisa Tan Tiang Kim yang menyaksikan adegan seram tersebut cuma bisa berdiri termangu-mangu seperti orang bodoh Lama kemudian ia baru bisa berkata Sungguh suatu peristiwa brutal yang belum pernah kubayangkan sebelumnya Tak nyana kalau orang itu memiliki keberanian sedemikian besarnya untuk mengumpankan diri sebagai santapan kawanan harimau Betul-betul menakutkan sekali, terus terang, aku si pengemis tua tidak memiliki keberanian seperti itu Untuk beradu jiwa atau bertarung sampai titik darah penghabisan, aku orang sipek tak pernah merasa takut kata PBWE pula Tapi kalau menyuruh aku mengumpankan diri sebagai santapan kawanan harimau, oh ha, terima kasih Aku orang sipek tak akan memiliki keberanian semacam itu Dalam pada itu, Pek Hang telah selesai membalut luka yang diderita Teng Chuan Dengan langkah lebar dia segera jalan menghampirinya Ketika 18 harimau buas itu selesai melahap tubuh seorang manusia Itu pun tak lebih baru membangkitkan selera makan mereka Maka harimau-harimau tersebut pun segera memperlihatkan mimik wajah buas yang mengerikan Seakan-akan sedemikian laparnya sehingga kalau bisa detik itu juga mereka hendak menerkam mangsanya Pek Hang memandang sekejap ke arah kawanan harimau di dalam kandang itu Kemudian dengan perasaan bergetar keras serunya dengan suara dalam Ayah, coba lihat Dari balik sorot metu harimau-harimau tersebut tampaknya telah memancar keluar cahaya merah yang mengerikan sekali Oh oh, seram benar Tan Tiang Kim maupun Pek Buwe segera memalingkan kepalanya dan memandang ke dalam kandang Apalah yang kemudian terlihat segera membuat kedua orang jago tua itu menjadi tertegun Mereka menjumpai sorot metu kawanan harimau itu telah memancarkan semacam sinar kebengisan yang luar biasa sekali Keadaan semacam itu sama sekali tidak mirip dengan sinar metu harimau biasa Saudara Pek Tan Tiang Kim segera berbisik Aku lihat keadaannya sedikit tidak beres YAA Pek Buwe membenarkan, harimau-harimau itu kelihatan sangat garang Tampaknya mereka sudah bersiap-siap untuk menerkam manusia dan melahapnya Aku si pengemis tua belum pernah menjumpai harimau-harimau semacam ini Saudara sekalian, kalian mesti lebih waspada dan berhati-hati lagi Tidak bisa begitu, tempat ini tak bisa kita diami lebih lama lagi Sekalipun kita dapat menghadapi kawanan harimau tersebut Sudah pasti akan banyak terdapat orang kita yang bakal menderita luka parah atau bahkan mati Tanda petik Maksud Saudara Pek Selatan Tiang Kim Sekalipun kita gagal untuk menahan kawanan harimau itu keluar kandang Paling tidak kita mesti memilih suatu tempat yang menguntungkan buat kita semua Kalau begitu cepat mundur Mendadak terdengar suara pekikan aneh bergema memenuhi seluruh hangkasa Menyusul kemudian kandang harimau itu roboh secara tiba-tiba Bukan cuma sebagian tapi seluruh dinding pagar kayu yang merupakan batas kandang tersebut telah roboh sama sekali Kejadian ini benar-benar diluar dugaan beberapa orang itu Belum sampai mereka mengambil sesuatu tindakan Hampir pada saat yang bersamaan kawanan harimau ganas itu telah menyerbu keluar Dengan membawa deruan angin amis yang amat menusuk hidung Binatang-binatang buas yang kelaparan itu masing-masing menerkam ke atas tubuh beberapa orang itu Sinjut dan Kuih meh serentak berkumpul menjadi satu dengan rekan-rekannya kemudian teriaknya keras-keras Cepat berkumpul menjadi satu, tak sempat untuk mundur lagi Padahal tak usah Sinjut dan Kuih meh berteriak memberi peringatan Tanti yang Kim serta Pek Buwe telah menggeserkan tubuh dan menggabung diri dengan rekan lainnya Kedua orang ini memiliki pengetahuan serta pengalaman yang luas sekali tentang kejadian di dunia ini Reaksi yang mereka lakukan sudah barang tentu tak bisa dilampaui oleh Teng Chuan sekalian Pek Hong sambil melakukan sapuan dengan pedang di tangan kanannya Tangan kiri menarik tangan Teng Chuan dan diajak berkumpul dengan rekan-rekan lainnya Dengan begitu maka Pek Hong dan Teng Chuan jadi terlindung di tengah arna Sungguh cepat sekali terkaman dari kawanan harimau Tiga ekor harimau secepat anak panah yang terlepas dari busurnya telah menerkam tiba Sambil mementangkan mulutnya dengan gigi yang runcing, harimau-harimau itu merentangkan cakar dan menerkam kawanan jago tersebut Tanti yang Kim, Pek Bwe, Sin Jut, Kui Meh, Pek Hong dan Teng Chuan serentak meloloskan senjata tajam masing-masing Cahaya golok, bayangan pedang dengan cepat menciptakan selapis kabut sinar yang kuat untuk membendung terkaman dari kawanan harimau kelaparan tersebut Di tengah roman yang memekikan hati, dua ekor harimau raksasa yang berada di paling depan telah terbacok sampai mati Sementara yang ketiga kena ditusuk oleh pedang Pek Hong dan terlukap pada bagian dada dan perutnya Darah segar menyembur keluar dengan derasnya, tapi binatang itu berhasil juga melewati beberapa orang tersebut Tampak cakarnya yang tajam telah berhasil melukai bahu Pek Hong sehingga pakaiannya robek dan bahunya terobek memanjang oleh cakar harimau yang amat tajam itu Padahal Pek Hong tidak seharusnya terluka, tapi demi melindungi keselamatan Teng Chuan, tubuhnya terpaksa harus digesarkan jauh lebih ke depan lagi Dengan gelisah bercampur cemas, Teng Chuan segera berseru, Sunio, parahkah lukamu? A-a-a tidak menjadi soal, cuma luka di kulit Terdengar suara oman harimau berkumandang susul-menyusul, bagaikan gulungan ombak saja, satu gelombang demi satu gelombang kawanan harimau itu melakukan terkaman kilat ke depan Tampaknya kawanan harimau itu memang sudah memperoleh pendidikan yang cukup matang, sekalipun ayunan senjata rahasia dan senjata tajam yang dilakukan para jago telah berhasil membunuh enam ekor harimau buas Tapi sisanya yang masih ada dua belas ekor sama sekali tidak gentar, malahan mereka bergerak maju terus ke depan Dua belas ekor harimau berditi pada jarak kurang lebih satu kaki dengan kaki depan ditekuk siap melakukan gerakan menerkam ke arah depan Setelah bertarung sekian lama melawan kawanan harimau tersebut, kawanan jago pun merasa agak sedikit lelah, menggunakan kesempatan tersebut mereka beristirahat sebentar Tan Tiang Ki menghembuskan napas panjang, kemudian katanya Masih ada orang kita yang terluka Sinjut dan Kui Mas tercutak menjawab hampir bersamaan waktunya, lapor Tiang Lo, lengan tecu kena tersambar cakar harimau-harimau itu Tanda petik Parahkah lukanya? Tidak terlampau parah sahut Sinjut Cuma sedikit luka di luar, cuma sekitar mulut luka terasa kaku dan kesemutan, agaknya cakar harimau itu telah dipolesi dengan racun Kalian membawa obat luka Tecu sekalian telah menelan sebutir pil pitokuan, pil pencegah keracunan Kawanan harimau itu sangat buas dan garang, andai kata cakar mereka mengandung racun pula, waah Mungkin hanya untuk menghadapi kawanan harimau pada hari ini pun, kita sudah akan kesulitan untuk menghadapinya Tiang Lo seru kui meh kemudian, bagaimana kalau kita bunyikan peluit untuk mengundang bala bantuan? Kalau dilihat situasi yang sedang kita hadapi sekarang, tampaknya urusan memang tak bisa ditunda lagi, mendadak terdengar bunyi pekikan aneh sekali berkumandang datang Mendadak kawanan harimau yang sudah siap melakukan terkaman itu menarik diri dan mundur kembali ke dalam kandang Kandang-kandang harimau yang semula sudah bertumbangan itu secara otomatis telah berdiri tegak kembali Dengan begitu, maka kawanan harimau itu pun segera tersekap kembali di dalam kandang Menyaksikan kejadian ini Pek, buwe segera berkerut kening, kemudian gumamnya Heran, kenapa secara tiba-tiba kawanan harimau itu sudah terkurung kembali di dalam kandang Apakah beberapa lembar nyawa kita tidak lebih berharga daripada nyawa beberapa ekor harimau ganas itu? Sudah pasti kawanan harimau itu dikendalikan oleh bunyi pekikan aneh tadi Soal kenapa mereka sampai mengundang balik kawanan harimaunya Aku merasa masalah pelik ini sukar untuk dipercaya Sementara pembicaraan sedang berlangsung mendadak Tampak ada dua sosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan luar biasa Ternyata kedua orang itu adalah Seng Tiongak serta Cu Syao Hong yang tidak diketahui jejaknya selama ini Syao Hong, sedari kapan kalian masuk kemari Pek Hong segera menegur dengan gembira Tecu dan Paman Seng sudah masuk kemari semenjak tadi sesudah berhenti sejenak Terusnya Sunio, apakah ada orang yang terluka oleh cakar harimau-harimau ganas itu? Aku Masih ada lagi dua orang saudara dari Kepang Sahut Pek Hong segera Tecu mempunyai obat yang mustajab, cepat kalian telan Pek Hong menerima sebutir pil berwarna putih bersih Sambil mengawasi benda tersebut tanyanya Syao Hong, obat apa ini? Obat yang khusus digunakan untuk menawarkan racun yang ada di ujung cakar harimau-harimau itu Sunio cepat dimakan Sinjut, kui mah masing-masing juga menelan sebutir pil Kemari Aku si pengcunis tua juga minta sebutir tiba-tiba Tanti Yang Kim berkata Pek BWE juga akhirnya minta sebutir pil penawar racun itu Rupanya dari semua orang yang hadir di situ, selain tengcuan seorang, boleh dibilang semuanya telah terluka Cuma, lantaran khawatir mempengaruhi perhatian orang lain, maka beberapa orang itu hanya menyimpan kejadian itu di dalam hati kecilnya saja Pek BWE segera tertawa, katanya kemudian Syao Hong, untung kau membawa datang sebutol obat penawar tepat pada waktunya, kalau tidak bisa jadi kami semua akan mampus oleh racun cakar harimau itu Tanti Yang Kim juga tertawa pula Saudara Pek, andai kata Syao Hong tidak datang tepat pada waktunya, terpaksa aku si pengemis tua harus mendatangkan bala bantuan untuk membantu kita menanggulangi kejadian ini Dengan berbuat demikian, bukankah sama artinya dengan merusak semua rencana kita kata Pek BWE Padahal menanti datangnya bala bantuan juga percuma, sebab keadaannya sudah pasti tak sempat lagi Padahal racun-racun itu ganas sekali, tidak sampai setengah jam sudah mesti racun itu akan kambuh dan mulai bekerja Saudara Tan, sekalipun tidak kau katakan, Syao Teh juga mempunyai perasaan yang sama Asal kawanan harimau ganas itu melakukan tubrukan sekali lagi, niscaya kita semua jangan harap bisa lolos lagi dari tempat ini dalam keadaan selamat Setelah berhenti sejenak, orang sipek itu melanjutkan lebih jauh Syao Hong, aku ingin bertanya kepadamu, mengapa secara tiba-tiba kawanan harimau ganas itu bisa balik lagi ke dalam kandangnya? Syao Hong telah memanggil mereka untuk masuk kandang kata Seng Tiongak menerangkan Ah 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 ah, masa Syao Hong bisa memanggil kawanan harimau ganas itu untuk masuk kandang seru Pek? Ah ah, kurang percaya Betul Syao Hong pandai sekali mengingat-ingat nada irama, setelah mendengarkan irama yang dipakai untuk memberi perintah kepada kawanan harimau ganas tadi Dengan cepat ia berhasil memahami rahasia dibalik irama tersebut Mula-mula kami memaksa orang itu untuk menyerahkan obat penawar Kemudian Syao Hong merampas pelui tersebut dan meniupkan irama yang dipahaminya Kawanan harimau ganas itu pun segera mundur kembali ke dalam kandangnya Dia berpaling dan memandang sekejap ke arah Cu Syao Hong Kemudian sambil tertawa ia tambahnya Syao Hong bukan cuma pandai dalam mengenali irama lagu Lagipula orangnya teliti dan pintar Rupanya ia sudah menduga di manakah letak tombol rahasia yang mengendalikan kandang kayu itu Ternyata dugaannya benar juga Baru tangannya menyentuh tombol rahasia tersebut Pagar kandang yang semula roboh itu tahu-tahu sudah berdiri kembali seperti sedia kalah Oh oh kiranya begitu Tiongak Pek Hang lantas berkata Di mana sih letaknya tombol rahasia yang mengendalikan pagar kandang harimau ini? Enso, meskipun sepintas lalu kebon raya Ban Hoawan memberi kesan kepada orang sebagai tempat hiburan Sesungguhnya tiap jengkal tanahnya tersembunyi jebakan yang sangat berbahaya Semua persiapan yang ada di tempat ini tampaknya telah diatur sedemikian rupa Sehingga amat sempurna sekali Tombol rahasia yang mengendalikan kandang harimau itu letaknya berada di balik semak belukar Ketujuh kaki dari tempat ini Di bawah semak belukar? Yee-ah-ah, di bawah semak belukar Seandainya siau hang tidak seksama dan teliti Aku tak akan menduga sampai ke situ Ayo jalan Kita hancurkan dulu alat rahasia yang mengendalikan pagar kandang harimau ini serutan tiang kim Soal itu mah tak usah merepotkan ciam pual Alat rahasia tersebut telah kami rusak Sekalipun ada tukang yang ahli dalam alat rahasia di tempat saat ini belum tentu alat rahasia Itu bisa diperbaiki dalam 1-2 jam Kecuali harimau dalam kandang itu bisa melompati kandang kayu ini Jangan harap mereka bisa lolos lagi Tan tiang kim manggut-manggut Ujarnya kemudian Siau hang, dengan care apa kalian kemari? Setelah berunding dengan seng su siok Boampuan merasa lingkungan Kebon Raya Ban Hoawan ini terlampau besar Dari sekian besar tempat yang ada Paling tidak pasti ada 1-2 tempat yang bisa dipakai untuk menerobos masuk Maka kami pun mencari suatu tempat yang bisa dipakai untuk menyusup ke dalam Kebon Raya ini Tanpa diketahui orang lain Apakah perbuatan kalian itu diketahui lawan? Tidak, Boampuan merasa bahwa dalam Kebon Raya Ban Hoawan ini terdapat banyak sekali alat rahasia yang disembunyikan di balik pepohonan dan aneka bunga Mereka pandai menyembunyikan alat rahasia tersebut sehingga sukar diketahui orang Oleh sebab itu Boampuan pun mempergunakan pepohonan dan aneka bunga yang ada di sini untuk menyusup masuk kemari Untung saja jejak kami tidak sampai diketahui mereka Eh, mempergunakan persiapan yang dilakukan musuh untuk menyembunyikan diri Siau hang, kau memang hebat Puji PBWE Lociampuan, ketika Boampuan dan Seng Susyok menyusup masuk ke dalam bebungaan, telah kami jumpai suatu kejadian Kejadian apa? Ternyata di balik bebungahan itu pun terdapat banyak sekali alat-alat jebakan yang berbahaya sekali Oh 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 Ternyata di dalam bebungaan tersebut terdapat banyak sekali benang tipis yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya Boampuan pernah mencobanya, satu kali tiap tali benang itu tersentuh, segera ada jarum tajam yang meluncur keluar Kejadian semacam itu juga telah dijumpai oleh dua orang saudara dari Kepang Ye, itulah sebabnya dari sini Boampuan dapat menarik kesimpulan bahwa di balik bebungahan tersebut sesungguhnya tersembunyi banyak sekali jago tangguh Tanda petik Sute tukas tengcuan, kalau memang bebungahan itu berbahaya sekali, seharusnya orang mereka pun tak mungkin bisa masuk keluar di sekitar tempat itu dengan leluasa Sute curiga, di bawah tanaman bunga tersebut kemungkinan besar terdapat calan bawah tanah Lorong bawah tanah Ye, kalau tak ada lorong bawah tanah, kenapa jumlah orang yang demikian banyaknya dalam kebun raya banho awan Secara tiba-tiba bisa lenyap tak berbekas dengan begitu saja? Jadi maksud sute Tanda petik Siaw terasa, kemungkinan besar mereka bersembunyi di bawah tanah sambung cu Siaw Hang lebih jauh Dalam kebun raya banho awan ini tidak terdapat banyak bangunan rumah, satu-satunya tempat yang bisa dipakai untuk menyembunyikan diri hanya di bawah tanah Betul Kalau toh tombol rahasia yang mengendalikan kandang harimau itu letaknya di bawah tanah, tentu saja mereka pun mungkin juga dilorong di bawah tanah Siaw Hang, lantas menurut pendapatmu, bagaimana cara kita untuk menghadapi mereka tanya Tantia NGQM Sudah barang tentu kita tak bisa menggali tanah atau merusak kebun raya banho awan dengan begitu saja, apalagi jumlah kita pun tidak cukup untuk melakukan hal ini Sute, kalau begitu, kita tidak punya care yang baik untuk mengatasi keadaan ini seru Teng Chuan Siaw Tem masih belum berhasil menemukan care yang baik untuk mengatasi keadaan tersebut Selain itu kita pun belum berhasil menemukan pintu masuk menuju ke lorong rahasia tersebut Kalau begitu, terpaksa kita harus menunggu sampai mereka turun tangan lebih dahulu kata Tantian Kim kemudian Tan Ciam Pua, Bo Am Pua rasa daripada kita menunggu sampai pihak musuh turun tangan lebih dulu Mengapa tidak kita yang memancing kemunculan mereka seru Teng Chuan kemudian Benar, kita memang bisa menggunakan akal untuk memancing kemunculannya, tapi care apakah yang harus kita pergunakan sehingga mereka dapat dipancing keluar? Mau memancing kemunculan mereka juga boleh, memaksa mereka juga boleh, yang penting care apakah yang harus kita gunakan? Dengan api, asal kita melepaskan api untuk membakar pepohonan dan bebungahan yang ada di sini serta merta mereka pasti akan menampakkan diri Tanti yang Kim berpaling dan memandang sekejap ke arah pemuda itu, kemudian manggut-manggut Yeaa, care ini memang bisa juga kita pergunakan Mereka telah membakar perkampungan Ingguat San Ceng kita, mengapa kita tidak gunakan pula care yang sama untuk membakar kebun raya Ban Hoawan mereka? Chiang Bun Su Heng, kita tak boleh melepaskan api di tempat ini tiba-tiba Cus Yau Hang berbisik Kebun raya Ban Hoawan adalah sebuah tempat yang amat terkenal, apabila sampai terbakar, sudah pasti peristiwa ini akan memancing perhatian orang banyak Rakyat di sekeliling tempat ini pasti akan berbondong-bondong datang kemari Kalau sampai terjadi peristiwa begitu, bukankah yang bakal repot adalah kita sendiri? Apalagi kebakaran yang mungkin terjadi bisa melenyapkan semua bukti yang ada Mendengar perkataan itu, tar cuan lantas manggut-manggut, katanya kemudian Benar, apa yang dikatakan sute memang benar, care ini tak bisa kita gunakan Dengan susah payah mereka mengatur persiapan ini serta memancing kita memasuki kebun raya Ban Hoawan Itu berarti persiapan yang matang sudah pasti ada Aku rasa mereka pasti tak akan melepaskan kesempatan yang baik ini dengan begitu saja Maka jangan khawatir Walau mereka tidak sampai melakukan sesuatu gerakan Pengemis tua ujar per BWE kemudian Apakah kita harus memilih sesuatu tempat yang baik untuk melangsungkan duel dengan mereka? Benar serucu siowhang pula, kita bisa memilih sendiri tempat yang ideal dan cocok untuk melakukan pertarungan dengan mereka Kembali BWE berbisik Pengemis tua, apakah kau hendak mengadakan kontak dengan mereka? Aku rasa untuk sementara waktu belum perlu pengemis tua Apakah kau yakin kalau mereka semua Telah datang kemari Tanda tanya mendengar perkataan itu Tan Tiang Kim segera tertawa lebar Soal ini tak usah saudara pek Kewatirkan, bukan saja dari pihak Kepang telah datang banyak jago Bahkan pihak Pekau pun mengirim juga kawanan jagonya dalam jumlah yang sangat banyak Yang menjadi beban pemikiran dari aku si pengemis tua sekarang adalah masalah yang lain Tanya perkong gelisah Kepang dan Pekau sudah berdatangan ke tempat ini dalam jumlah besar Karena itu mereka lantas mengambil keputusan untuk tidak berkutik untuk sementara waktu Pengemis tua selapet BWE kemudian mari kita balik Kemana? Berusaha untuk membekuk Lakci Sinmo Sekalipun ia berhasil dibekuk juga belum tentu bisa memberi banyak petunjuk yang berharga bagi kita Apalagi dia akan turun tangan dengan sepenuh tenaga demi keselamatan anak istrinya Walaupun berhasil membekuknya, kita juga akan membayar suatu pengorbanan yang besar sekali Ucapan itu memang benar, cuma kita toh tak bisa berdiam diri saja di tempat ini bukan? Loci Ampual, menurut pendapat Bo Ampual, sekarang kita harus menyelesaikan dulu satu persoalan Kata Chus Yau Hang tiba-tiba Persoalan apa? Bila kita bikin mereka sakit hati dan penasaran, kemungkinan besar bisa memaksa mereka untuk turun tangan sebelum waktunya Kita bisa turun tangan untuk membunuh sisa kedua belas ekor harimau ganas itu Benar Pek, yaa yaa, mungkin kau merasa aku terlalu kejam dan tak berperasaan Sesungguhnya kau harus tahu, setiap hari-hari mau-harimau ganas itu diberi santapan daging manusia Mereka sudah terbiasa makan daging manusia, andai kata sampai dilepas, bisa jadi akan menimbulkan bencana yang sangat besar Pek, BWM Manggut-Manggut Yaa, kawanan harimau itu memang sangat ganas dan buas Sepuluh kali lipat lebih ganas daripada harimau biasa Bukan saja mereka sudah terbiasa makan daging manusia, mungkin juga sudah diberi semacam obat Kandang macan itu luas sekali bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk membereskan harimau-harimau tersebut Kata Tanti Yang Kim cepat Tapi kita akan bisa menyerang mereka dengan mempergunakan senajat rahasia beracun, usul sinjut Betul Kalau kita bisa menghadapi kawanan harimau ganas itu dengan senjata rahasia beracun, keru ini memang merupakan sebuah keru yang bagus sekali Lapor Tiang Lo kata Kui Meh Tecu membawa 12 batang senjata rahasia beracun, persis bisa kita gunakan untuk menghadapi ke-12 ekor harimau ganas itu Paras mukatan Tiang Kim segera berubah hebat, serunya kemudian Dari mana kau bisa mendapatkan ke-12 batang senjata rahasia beracun itu? Ke-12 batang senjata rahasia itu Tecu peroleh dari perguruan Ngiger Go Tok Bun Kau telah membunuh anggota perguruan Ngiger Go Tok Bun Tecu tidak membunuhnya, Tecu dapatkan dengan jalan Mengcuri Oh oh, senjata rahasia beracun macam apakah itu 12 peluru perak beracun? Baik Keluarkan piau beracun itu, setelah mendapatkannya kau tidak memusnahkan, juga tidak menyerahkannya kepadaku, cuma kebetulan sekali piau beracun itu memang bisa digunakan pada saatnya maka boleh dibilang perbuatanmu kali ini adalah membuat jasa untuk menebus dosa Tiang lo, kandang harimau itu luas sekali, dibutuhkan orang yang bertenaga sambitan kuat dan bisa mengarah sasaran yang tepat untuk melepaskan senjata rahasia ini Peluru perak beracun itu hanya berjumlah 12 batang, itu berarti setiap batang senjata rahasia itu harus berhasil menghajar telak seekor macan Yeaa, Tecu menyadari bahwa Tecu tak memiliki kemampuan seperti itu Kui meh mengakui Bagaimanakah kepandayan saudara Pek di dalam melepaskan senjata rahasia tanda tanya-tanya Tan Tiang Kim kemudian Soal ini, Xiao Teh sendiri pun tidak memiliki keyakinan sebesar itu Tan Ciam Pua, aku bersedia untuk mencobanya kata Cu Xiao Hang secara tiba-tiba Xiao Hang kata Pek Hang dengan cepat, kau belum pernah belajar ilmu melepaskan peluru perak, mana mungkin bisa kau lakukan serangan tersebut Ilmu Tilyan Hoa Jin, bunga teratai baja, dari Bu Hek Bun kita juga termasuk ilmu melepaskan senjata rahasia Xiao Hang pikir semua kepandayan melepaskan senjata rahasia adalah sama saja Asal kita bisa berhati-hati sewaktu mempergunakannya, mungkin tak akan berbeda jauh satu sama lainnya Sute, tindakan ini bukan suatu perbuatan yang bisa dianggap sebagai gurawan belaka, kata Teng Cuan Mana boleh kau anggap? Tak usah khawatir Su Hang, jika Xiao temeleset dalam melepaskan senjata rahasia nanti Bisa kugunakan bunga teratai besi dan pedang untuk menghadapi harimau-harimau yang tidak terkena sambitan peluru beracun itu Tan Tiang Kim segera manggut-manggut, katanya kemudian, keluarkan peluru perak tersebut Kui meh segera mengeluarkan 12 batang peluru perak beracun itu dan diserahkan kepada Cu Xiao Hang Senjata rahasia yang dinamakan peluru perak beracun itu kecil sekali bentuknya, panjang cuma 4 cun dengan ujungnya berkaitan Warnanya semu biru, ini menandakan kalau racunnya ganas sekali Xiao Hang, lepaskanlah seranganmu itu, kata Tan Tiang Kim kemudian dengan pelan Tiba-tiba Cu Xiao Hang melompat ke tengah udara dan menerjang masuk ke dalam kandang harimau tersebut Kawanan harimau itu segera meraung keras, sinar matanya yang buas bersama-sama ditunjukkan ke arah Cu Xiao Hang Si anak muda itu membentak keras, sepasang tangannya diayunkan bersama Empat batang peluru perak beracun segera dilepaskan ke arah sasaran Peluru beracun dari Ngorgo Tok Bun memang luar biasa lihainya Sifat racun pun sangat hebat, 4 ekor harimau segera terhajar telak dan roboh terkapar di atas tanah Cu Xiao Hang melayang masuk dalam kandang harimau Begitu kakinya mencapai tanah, 4 batang peluru beracun kembali berhasil merobohkan 4 ekor harimau Dengan begitu dalam waktu singkat sudah ada 8 ekor harimau yang dibikin mempus Ketepatan dalam serangan, kehebatan dalam penggunaan tenaga, benar-benar mengagumkan sekali Sisanya yang tinggal 4 ekor menjadi bertambah was-was Agaknya mereka sudah merasakan datangnya ancaman bahaya maut Mendadak sambil mengaum keras, serentak mereka menerkam ke atas tubuh Cu Xiao Menyaksikan datangnya terkaman itu, Cu Xiao Hang berpekik aneh Mendengar pekikan itu, terkaman para harimau serentak terhenti di tengah jalan Dikala keempat ekor harimau ganas itu menghentikan serangannya Cu Xiao Hang segera melepaskan kembali keempat batang peluru beracun yang masih tersisa Dikala keempat